Puluhan tambang minyak ilegal di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muarujambi, tutup nih lor. Sehingga warga sekitar yang menggantungkan pekerjuan di sana menganggur. Meminta kepada pemerintah untuk melegalkan tambang minyak ilegal nih. Nah, bagaimana solusinya nih? Kita serahkan kembali ke pemerintah lor. Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Puluhan tambang minyak ilegal di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muarujambi, tutup sudah satu bulan. Pasca dilakukannya operasi oleh Polda Jambi dan Cajaran. Semua aktivitas di lokasi sudah tidak ada lagi, bahkan pipa penyedotan minyak juga sudah dicabut. Dampak penutupan ini membuat ratusan warga yang tinggal di seputar lokasi tambang minyak ilegal banyak yang menganggur. Karena menggantungkan hidupnya dalam tambang tradisional tersebut. Pekerja berharap pemerintah memberikan izin tambang minyak ilegal ini supaya bisa bekerja dengan nyaman dan tidak main kucing-kucingan lagi bersama aparat kepolisian. Pekerja tambang minyak ilegal ini juga bersedia dibina oleh pemerintah. Saya sudah lama bekerja sebagai petani minyak ini. Kami masyarakat di sini, inilah pekerjaan kami, Pak. Kami sangat mengharapkan sekali ada binaan dari pemerintah. Sejumlah pekerja lainnya juga meminta kepada pemerintah untuk melegalkan tambang minyak ini. Dengan adanya tambang minyak ini membuat lapangan kerja dan mengurangi angka kriminalitas.